Beginilah kondisi jalan di Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Batang hari di beberapa titik jalan terjadi kemacetan yang disebabkan beberapa hal Kondisi ini akan terjadi di beberapa jam bahkan lebih parah jika masuk jam operasional truk batubara pada pukul 18 Kemacetan jalan ini bahkan bisa beberapa jam bahkan sampai harian Hanya motor terkadang yang bisa melintasi lewat jalan tikus dan bahkan jika pada kemacetan parah motor pun tak bisa lewat Karena dari sisi jalan terpenuhi dengan mobil-mobil bermuatan besar atau mobil pribadi Nah ruas jalan disini bisa kita lihat tertutupi dua bahkan empat kendaraan dari dua sisi jalan Disini bisa kita lihat mobil mengisi badan jalan yang kosong Padahal mobil batubara sudah parkir di rumah makan ataupun ruang kosong Meski memang ada sebagian sopir batubara yang masih mengisi jalan sehingga kendaraan tidak bisa melintasi Nah di sebelah kanan kita bisa lihat parkir-parkir mobil batubara Ada tiga hal penyebab kemacetan Pertama dari sopir yang tidak sabaran sehingga berani memotong dan membuat badan jalan terpenuhi Terkadang karena satu kendaraan akan muncul kendaraan-kendaraan lainnya berlapis-lapis sehingga kemacetan pun terjadi Sementara diketahui kendaraan ini akan mengular sampai pada pukul 18 Baik dari jalan bulian bahkan sampai ke desa jebak yang berkisar puluhan kilometer Untuk mengurai kemacetan tersebut memang harus dibuka jalur buka-tutup Nah yang kedua sumber kemacetan sendiri adalah adanya perbaikan jalan Nah tiba perbaikan jalan ini akan dilakukan buka-tutup tentu saja Hal ini akan memperlambat arus baik dari arah jambi maupun sebaliknya Kondisi terakhir yang akan membuat kemacetan adalah terjadinya kecelakaan Nah baru-baru ini kecelakaan di jalan lintas Simbulkan kemacetan parah lantaran evakuasi dan beberapa hal lainnya Terutama jika yang terjadi kecelakaan itu adalah truk batubara Yang terbayangkan adalah truk bermuatan besar dan sulit untuk dipindahkan Ini adalah salah satu kondisi jalan pasca Tabrakan maut antar truk batubara Nah ini terekam pada pukul 15.45 Yang pasti akan lebih parah pada pukul 18 Dimana arus lalu lintas batubara mulai berjalan Saat ini saja motor sulit untuk melintas Meski telah melewati jalur tikus Bagaimana di kemudian hari Lama-lama kita harus belajar untuk terbang masyarakat jambi Oke jangan lupa like, subscribe, dan komen Thank you, sahabat